Satu unit kapal tanker yang sedang mengalami perbaikan di salah satu dermaga di kawasan belawan Senin Pagi terbakar. Enam orang dilaporkan meninggal dunia dan sejumlah pekerja mengalami luka-luka akibat peristiwa ini. Kapal tanker milik PT Waruna terbakar hebat saat sedang menjalani proses perbaikan di sebuah dermaga salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang perbaikan kapal. Sejumlah ledakan sempat terdengar dari kapal tanker yang tengah terbakar. Puluhan pekerja yang berada di atas kapal langsung dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Muhammad Dayan telah menurunkan tim laboratorium untuk mengetahui penyebab kebakaran. Kita melihat asap hitam di sana, kita cek itu terjadi kebakaran. Kebakaran itu sebuah kapal, kapal dengan nama Jeff Melala, milik PT Waruna. Kapal tersebut sedang docking, docking di sana lagi perbaikan. Jadi terjadi kebakaran, di saat ini kita lagi turunkan tim labor untuk mengecek suap-suap terjadinya kebakaran tersebut. Hingga selesai siang kemarin terdapat sebanyak enam korban tewas dalam peristiwa kebakaran ini. Sejumlah korban luka juga masih menjalani perawatan di rumah sakit yang berada tak jauh dari lokasi kebakaran. Sejumlah pihak terkait masih melakukan proses penyelidikan terkait dengan insiden ini.